Assalamualaikum Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Ayu Verona Di video kali ini saya buat masakan padang lagi Yaitu dendeng lambo atau dendeng basah khas Minangkabau Ini saya kombinasikan dengan jengkol yang digeprek Cabainya pun wangi dan enak Nah mau tau bagaimana cara saya membuatnya? Yuk kita ikuti video ini sampai selesai ya Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya Terima kasih Ini kita sediakan bahan-bahannya terlebih dahulu Di sini saya sudah menyiapkan 600 gram daging sapi Yang sudah dipotong dan diiris tipis-tipis seperti ini Ini juga sudah saya bersihkan ya Selanjutnya ada 500 ml air kelapa Gunanya nanti untuk merebus daging agar lebih empuk Kemudian ada 1 sendok makan lengkuas halus Kita juga menggunakan bahan pelengkap Seperti kulit manis, cengkeh, bunga lawang dan kapulaga Biasanya dijual di pasaran seperti ini ya Kemudian ada daun jeruk, serai dan daun kunyit Untuk cabenya kita menggunakan Satu setengah on cabai merah Satu on bawang merah dan satu siung bawang putih Satu buah tomat Dan nanti kita akan menggunakan air asam jawa sebanyak 3 sendok makan Kemudian kaldu dan garam secukupnya Ini bumbu yang akan kita haluskan Yaitu 3 siung bawang putih Setengah buah pala 2 siung jahe Dan setengah sendok teh ketumbar Dendeng lamboknya saya campurkan dengan jengkol beberapa buah saja Mula-mula kita haluskan terlebih dahulu bumbu untuk mengungkap daging Yaitu ketumbar, jahe, bawang putih dan pala Ditambah sedikit garam Kita haluskan sambil dicampur merata Setelah halus kita sisihkan terlebih dahulu Jangan lupa serainya digeprek agar wangi dan rasanya lebih berasa Kemudian kita pindahkan ke dalam wajan Masukkan juga lengkuas halus tadi Masukkan juga daun kunyit dan daun jeruk Diikuti dengan bunga lawang, kulit manis, kapulaga dan cengkeh Kemudian masukkan air kelapa dan daging yang akan kita ungkap Ini kita masak sampai airnya menyusut dan dagingnya empuk Serta bumbunya meresap Sebaiknya ditutup saja agar cepat matang Sambil menunggu dagingnya empuk Kita haluskan dulu cabai gorengnya Saya haluskan cabai menggunakan ulekan atau batu seperti ini Silahkan jika ingin menggunakan blender Tapi tekstur dan rasanya akan sedikit berbeda Haluskan juga bawang merah dan bawang putih Haluskan sesuai selera Saya menghaluskannya tidak terlalu halus ya Karena memang ciri khas dendeng padang Cabainya agak kasar Kurang lebih seperti ini sudah cukup Ini kita sisihkan terlebih dahulu Tomatnya jangan lupa diiris-iris juga Daging ungkapnya juga kita periksa dulu Sekali-sekali boleh dibolak-balik ya Agar bumbunya meresap sempurna Ini masih harus kita masak lagi sampai benar-benar agak kering Kurang lebih seperti ini Ini dagingnya sudah matang dan api kompor sudah bisa kita matikan Siapkan minyak panas Kita akan menggoreng jengkolnya terlebih dahulu Kita goreng sampai warnanya berubah agak kecoklatan Setelah matang dan berwarna kecoklatan Kita angkat dari wajan Langsung dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air panas Ini bisa membantu agar jengkolnya lebih empuk saat dipipihkan Pipihkan daging ungkap sekedarnya saja Lanjutkan dengan memipihkan jengkol yang telah kita goreng tadi Siapkan minyak panas Kita akan menggoreng daging dendengnya Goreng daging sampai kuning keemasan Tidak perlu sampai kering Ini gorengnya sebentar saja Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata Kurang lebih seperti ini Ini sudah matang dan sudah bisa kita angkat dari wajan Lanjutkan goreng sisa daging lainnya Lakukan semuanya sampai habis Ini gorengan terakhir sudah selesai Dagingnya sudah bisa diangkat dari wajan dan kita sisikan terlebih dahulu Selanjutnya kita goreng cabai yang sudah kita haluskan tadi Kita goreng cabai sampai matang sampai berbau wangi dan tomatnya layu Setelah mulai harum masukkan kaldu dan garam Kemudian diaduk agar merata Lanjutkan memasukkan 3 sendok makan asam jawa Ini akan membuat cabai goreng dendeng lambo semakin enak Jangan lupa untuk melakukan tes rasa Pastikan sudah sesuai dengan selera masing-masing Ini cabainya sudah matang Sudah bisa kita masukkan jengkol goreng dan daging dendeng tadi Diaduk merata ke dalam cabai goreng Dan ini sudah siap untuk kita sajikan Nah ini dia dendeng lambo atau dendeng basah plus jengkol khas Minangkabau Sumatra Barat sudah jadi Sudah bisa kita sajikan untuk keluarga Bagaimana? Mudah sekali cara membuatnya bukan? Silahkan dicoba di rumah ya Semoga bisa menjadi salah satu menu favorit keluarga di rumah Sekarang menu masakan padang Yaitu dendeng lambo atau dendeng basah Sudah ada di rumah masing-masing Oke terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video berikutnya dari kami Terima kasih dan wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton